Dr. Nol, Anda takut? Untuk menghadapi ini? Ya, merawat pasien. Tidak, cuma sekali tidak. Kecemasan keluarga itu. Ada sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdoa Anda sehat semua. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selanjutnya, perbincangan kali ini masih berkait dengan Corona, COVID-19. Tiap hari coba kita update. Tapi masyarakat perlu tahu lebih banyak dari berbagai sisi. Soal virus, Mbak Epi sudah bicara. Berapa dokter pernah kita tanya. Nah, hari ini tamu saya ada dua berbarengan. Satu, Dr. Nur Farhana, SPPD KPTI. Panjang lama ini apa? Di SPPD KPTI itu, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi. Konsultan penyakit tropik dan infeksi. Beliau dari FK Undir dan sekarang juga di RSUP, Dr. Karyadi. Tapi, mau memakai masker kenapa? Ya, kebetulan Bapak Gubernur, saya sedang, mungkin terlalu banyak bicara juga ya, dan juga agak lelah. Jadi, memang salah satu misi yang ingin kita contohkan kepada masyarakat, bahwa apabila ada di dalam sebatuk saja, Itu gunakanlah masker dengan tujuan bukan hanya untuk supaya tidak terjadi tadi ya, penyebaran misalnya virus dari batuk atau dari bersin, tetapi juga kita melindungi orang lain yang dalam kondisi sehat. Terutama mereka yang rentang terhadap batuk infeksi virus lain. Ini Dr. Nur mencontohkan, beliau dokter, bisa batuk juga, dan pakai masker, dan ini cara melindungi agar kemudian yang lain tidak terturang. Tapi tunggu dulu, nanti kita akan ngobrol lagi, karena sebelahnya ada dokter lagi, namanya sih agak mirip. Kalau tadi Dr. Nur Farhana, kalau yang tamu saya berikut nanti, Bapak. Dr. Fatur Nur Kholis, tapi tentu saja panggilannya Pak Fatur ini. Selamat datang, terima kasih Pak. Ini sama ya? SP, PD, KPTI, sama. Bidanya apa? Betul Pak. Bidah? Bidah. Kalau saya spesialis penyakit dalam, tetapi konsultan pulmonologi dan penyakit kritis. Konsultan pulmonologi dan penyakit kritis? Iya, betul Pak. Pulmonologi itu berkaitan dengan? Masalah-masalah terkait dengan sistem saluran pernafasan. Sistem saluran pernafasan. Dan penyakit kritis? Iya. Kalau penyakit kritisnya di perut, gitu? Iya. Karena kita fokus di saluran pernafasan, maka penyakit kritis yang berkaitan dengan sistem saluran pernafasan, Pak Gubernur. Sebenarnya kaitannya dengan corona hari ini, itu kan semua bercerita ini yang diserang paru-paru. Betul. Pak. Kalau panjenengan melihat dari mulai corona masuk ke Indonesia, dari data yang penjenengan tahu, itu sebenarnya penyebabnya apa itu? Cara penurunannya seperti apa, sebagai dokter paru yang pasti sudah banyak menangani pasien juga, Pak. Iya. Terima kasih, Pak Gubernur. Nah, COVID-19 ini penyebabnya adalah suatu virus. Virusnya namanya SARS-CoV-2. SARS-CoV-2. Nah, SARS-CoV-2 ini adalah virus yang bisa menginfeksi manusia. Nah, tempat infeksinya pertama kali, tempat masuknya itu terutama dari saluran pernafasan. Kita pahamkan bersama bahwa saluran nafas kita itu dibagi menjadi dua. Satu, saluran nafas bagian atas, dan yang kedua, saluran nafas bagian bawah. Nah, SARS-CoV ini awalnya masuk ke tubuh kita tentu melalui saluran nafas bagian atas. Dari hidung, rongga hidung, kemudian faring, rongga tenggorokan, kemudian sampai ke pita suara. Atau lewat mulut, kemudian rongga mulut, kemudian sampai ke pita suara. Nah, bisa berlanjut, ya, virus SARS-CoV ini tidak hanya berhenti di saluran nafas bagian atas saja, tapi bisa berlanjut masuk lebih dalam lagi ke saluran nafas bagian bawah, kena di paru-parunya. Bedanya apa dia masuk, terus kemudian di saluran, biasanya orang batuk gitu ya? Bedanya dengan batuk orang biasa, kayak tadi Bu Nur begitu, apa bedanya? Rasanya kan batuk ya pedawai gitu? Iya, oke. Semua penyakit apapun sebabnya, baik karena COVID ini, ataupun karena batuk yang lain, ya, misalnya karena bakteri atau kuman, atau batuk penyebabnya bukan karena suatu mikroorganisme, misalnya pada orang dengan alergi, ya, batuknya itu hampir sama. Tetapi pada SARS-CoV-2 ini, ya, COVID-19 ini, ada spesifikasinya. Nah, spesifikasinya apa? Satu, diawali dengan demam atau mempunyai riwayat demam. Ya, yang kedua, tanda sakitnya, ada tanda-tanda yang merupakan, tanda ini akibat dari kerusakan saluran nafas kita, ya, ketika virus COVID ini masuk. Satu, misalnya bersin-bersin, yang kedua, batuk, kemudian nyeri di hidung, kemudian nyeri di tenggorokan, sampai dengan suaranya serak. Nah, ini awalnya seperti itu, ya. Nah, kalau gejalanya ini lebih berat lagi, maka ada gejala yang namanya sesak nafas. Kemudian dahaknya produksinya lebih banyak. Kalau sudah sesak nafas, artinya, SARS-CoV-2 ini sudah menginfeksi ke jaringan paru-paru kita. Jadi, tidak ada perbedaan signifikan antara dengan influenza yang biasa. Sama-sama, batuknya juga sama, bersinnya juga sama, nyeri tenggorokannya juga sama, demamnya juga sama, gejala yang lainnya juga mirip, ada nyeri kepala, lemah, letih, lesu, kemudian nyeri-nyeri di seni, nyeri-nyeri di otot, kemudian nafsu makan berkurang, itu juga sama. Nah, akan tetapi, ada riwayat yang khas pada SARS-CoV-2 ini, ada faktor risiko. Apa itu risikonya? Nah, faktor risikonya apa? Satu, ketemu dengan orang yang yakin, hakul yakin, confirm, dinyatakan hasil laboratnya, dia adalah penderita COVID. Yang kedua, orang yang flu tadi itu berkunjung ke daerah atau negara yang sudah dinyatakan oleh Kementerian Kesehatan sebagai daerah yang terjangkit atau dinyatakan oleh pemerintah baru atau tinggal beberapa lama di wilayah atau daerah-daerah Indonesia yang memang sudah dinyatakan sebagai daerah terjangkit. Mbak Fatur, padahal kita nggak pernah tahu ya, kita lagi berada di tempat itu, si A, si B, si C-nya kan kita nggak tahu ya. Betul, Pak Gubernur. Jadi, orang yang masuk di wilayah itu setidaknya hari ini sudah mulai harus peduli bahwa dirinya kira-kira ada potensi kena. Betul, betul. Pertanyaan saya sama Bu Nur ini, ini sebagai konsultan penyakit tropik dan infeksi. Kalau sudah orang masuk di wilayah itu seperti Pak Fatur sampaikan tadi, ini jenis penyakit ini mesti dilawan dengan cara apa sih? Apakah ada ilmu khusus di... kalau tropik itu jadinya berbeda dengan yang ada di daerah-daerah kutub, kutubnya nggak ada ya, atau kemudian di Eropa, atau kemudian di China, belahan Asia Utara, begitu ya. Apa memang ada beda? Kalau kita lihat situasi global sekarang, sebelumnya itu di awal-awal terjadinya penyebaran infeksi ini, tentu kita lihat hanya di satu negara, atau bahkan mungkin di satu provinsi. Waktu itu adalah Wuhan, misalnya di Hubei. Tetapi ternyata dia bisa spreading, spreadingnya itu ternyata luas. Luas tidak hanya negara-negara misalnya yang seperti Asia, ternyata sampai ke Eropa sampai sekarang. Dan termasuk Indonesia yang semula diprediksikan sifat climate atau cuacanya itu berbeda dengan negara-negara tersebut. Sehingga sekarang bisa jadi adalah transmisi antar manusia itu muncul, dan itu sudah terbukti sampai sekarang. Yang harus kita lakukan sekarang adalah, paling penting, sebagai contoh saya saja, ketika kita mengalami influenza light earness, jadi disebut sebagai influenza light earness. Seperti tadi, demam, kemudian nyari pelangkir, ada batuk, atau bersin. Gunakan masker sebagai upaya untuk melindungi orang lain, bukan kita. Melindungi orang lain supaya, agar supaya tidak terjadi penyebaran infeksi ke tempat yang lebih luas. Kalau kita bilang ada, dari Kemenkes itu disebutkan, di Indonesia ada beberapa yang disebut sebagai daerah terjangkit, maka di situ sudah mulai terjadi transmisi atau penularan lokal di daerah tersebut. Upaya yang harus kita lakukan adalah, satu, sudah pasti libur selama dua minggu ini, dan lakukan self-distance, yaitu dilakukan pengurangan kontak gitu ya. Pengurangan kontak, agar jarak, segala macam, yang sudah disampaikan oleh pemerintah secara luas. Dan yang paling penting lagi adalah, bagi mereka yang sakit, itu lakukanlah isolasi atau karantina mandiri. Karantina mandiri itu di rumah, di kamar, atau di kamar mandi? Di rumah, secara umum di rumah. Rumah itu cukup? Ya, satu orang, misalnya satu orang yang sakit di dalam rumah, maka dia tidak boleh melakukan kontak secara erat dengan orang yang ada di dalam rumah tersebut. Jadi kita tetap menggunakan masker, sebagai contoh saya pernah mengalami sakit, flu, itu saya gunakan masker di rumah, kemudian saya memisahkan jarak saya dengan anak saya, atau dengan suami saya untuk beberapa lama, sampai kemudian kebetulan karena saya sering kontak dengan pasien-pasien yang kemungkinan kami rawat, itu dilakukan self-distance, jadi sekitar 1-2 meter. Jadi saya pakai masker, kemudian saya juga bisa komunikasi tetap, tetapi dengan dilakukan jarak. Saya memang sedang sakit, tapi melindungi orang yang ada di dalam lingkungan saya. Bu Nur, Anda ini kan konsultan penyakit tropik. Hari ini lagi ada pandemi terkait dengan corona ini. Terus Anda batu? Ada piloknya juga, nggak? Oh nggak, nggak ada. Anda merasa nggak, jangan-jangan batu saya ini juga karena COVID-19 gitu? Iya, terus terang kalau kami ini dari medis mungkin ya, yang paling sering berhadapan langsung dengan pasien-pasien yang dalam tanda kutip kemungkinan misalnya ya, terinfeksi COVID-19. Sehingga boleh dikatakan kami ini memiliki kemungkinan kontak yang cukup berat. Itu ya, kontak yang cukup berat. Contak erat itu nempel, tidak nempel, dekat sekali, atau seperti apa? Apa bedanya kontak erat dengan kontak dekat? Di dalam istilah panduan kita di Kementerian Kesehatan itu disebutnya sebagai kontak erat. Kontak erat itu artinya misalnya tenaga kesehatan yang merawat pasien. Atau mungkin yang menengok pasien yang kemudian positif, gitu. Atau kemudian yang satu tempat kerja atau satu ruangan yang salah satunya kemudian dinyatakan confirm. Itu kontak erat dan itu berisiko tinggi. Selama ini, terus terang kami juga ketika merawat pasien tidak, belum tahu pasien itu positif atau ternyata tidak, gitu. Sehingga memang status misalnya saya secara pribadi itu masih di dalam, lalu-lalu ya, masih di dalam pemantauan. Nah, kalau di dalam pemantauan itu adalah misalnya harus istirahat, sampai kemungkinan pasien yang anda rawat itu memang bukan. Sehingga saya bisa free bebas. Jadi dalam waktu tiga hari saya sudah boleh keluar, karena ternyata pasien saya negatif. Kalau itu positif ya, waduh, gitu ya. Enggak, ya saya dua minggu istirahatnya. Istirahatnya dua minggu. Pak Fathor, sebagai pulmonolog gitu ya. Siap. Anda kontak enggak dengan pasien? Iya. Saya bersama dengan dokter Nur ya. Tentu di rumah sakit akan selalu kontak dengan pasien-pasien yang kemungkinan itu adalah COVID-19. Dan ini tentunya bukan hanya saya saja, bukan kami saja Pak Gubernur, tetapi juga seluruh tenaga kesehatan yang ada tersebar di seluruh Jawa Tengah ini. Baik dokter, perawat, ahli gizi, kemudian bahkan penting serbi, saat panas sebagainya itu akan kontak Pak Gubernur. Terkait dengan COVID itu dua. Satu, ODP, yang kedua kemungkinan PDP. Kalau ODP ini berarti orang dalam pemantauan terkait dengan COVID, dan yang kedua itu adalah PDP, pasien, pasien dalam pengawasan. Ini sebenarnya terkait rat yang tadi saya matur Pak Gubernur. Kapan seseorang itu menjadi PDP, pasien dalam pengawasan. Jadi memang ada gejala-gejala tanda-tanda infeksi, yang tadi itu demam dan sebagainya. Kemudian ada tanda-tanda infeksi, saluran pernafasan atas, dan ada tanda pneumonia, ada tanda pneumonia. Jadi ada tanda paru-parunya ini sudah mulai ada infeksi. Itu bisa dilihat dengan ronsen begitu? Bisa, bisa dengan ronsen. Bahkan teman-teman dokter insya Allah bisa mendeteksi ini dengan melakukan anamnesis. Apa itu? Wawancara. Jadi kalau pasien hari ke-8 itu mulai dari demam, itu sudah mulai mengeluh dadanya tidak nyaman, ampek, sesek. Nah ini kita harus waspada. Jangan-jangan ini adalah covid yang sudah sampai ke pneumonia. Hari ke-8 itu dihitung mulai dia masuk. Mulai dia sakit. Mulai dia mengeluh gejala. Mengeluh gejala. Jadi tidak presisi juga sebenarnya. Kalau orangnya agak cuek itu. Dalam hari ini biasanya kalau sudah sesek tidak mungkin cuek Pak. Jadi begitu orang, ah masih gini tidak apa-apa, terus besok, waduh kok aku tambah sesek ya. Terus kemudian dia baru lapor. Itu menghitungnya mulai lapor ini atau mulai kemarin dia sesek-sesek gitu. Mulai merasakan demam Pak Gobernur. Jadi mulai dari, mesti dipercaya pada saat ditanyain ya. Iya. Kalau dia jawabannya, aku sih gitu. Bisa, bisa itu kanan. Kita prosek, kita prosek ya. Oh kok mengeluh demam, demam apa enggak ya. Kemudian kalau enggak kan ada yang mengantarkan juga namanya alo anamnisis namanya. Kita prosek ya kepada yang ngantap demam. Benar enggak kemarin demam? Oh ya benar, kemarin tiduran aja gitu. Nah kemudian dari aspek pemeriksaan fisik itu Pak Gobernur, kita bisa melakukan dengan stetoskop kita. Kita lakukan pemeriksaan namanya auskultasi, kita dengarkan di bagian punggung kita, yang bagian belakang terutama. Karena beberapa laporan itu disampaikan deteksi awal ya. Baik dari CT scan kalau Pak Gobernur, ternyata penemuninya ini manifest di paru bagian belakang bawah. Dua-duanya. Paru belakang, belakang, agak bawah. Itu kan pemeriksaannya dari geger gitu? Dari geger. Dari geger Pak Gobernur. Nah, biasanya dua-duanya. Khasnya dari COVID ini tidak dapatkan namanya ronhi. Suara kerutuk-kerutuk gitu, tetapi di bagian belakang dan dua-duanya. Kanan dan kiri. Ya, ini khasnya. Kutuk-kerutuk Pak Gobernur. Nah, jadi kalau ini sudah mulai tanda-tanda berarti pasien ini kemungkinan PDP. Pasien, tetapi kalau hanya demam, kemudian gejala-gejala infeksi lain, kemudian mengeluh ada tanda-tanda yang tadi, gejalanya hanya infeksi secara pernafasan atas saja gitu. Masa-masa seperti dokter Nur gitu ya. Ini kemungkinan namanya UDP. Kalau kita melihat satu orang kena, dia berhubungan dengan yang lain. Saya tanya sama ahlinya. Tanya ahli lah gitu. Potensi orang ini menyebarkan sebenarnya berapa orang sih dari satu orang. Jadi kalau kita satu sakit, tidak melindungi orang lain, kemudian menginfeksi satu orang, itu sudah sampai dua, sampai empat, dan seterusnya. Ya, memang jadi tambah banyak. Jadi ini memang satu spreading infeksi virus yang bisa dikatakan sangat luas. Saya bukan menyebut cukup luas lagi, tetapi sangat luas. Pak Fartur, kalau kita masyarakat nih yang tidak mengerti, pas saya itu memperiksa, saya ini memperiksa apa? Masa bagaimana saya memperiksa di dokter, tidak boleh? Saya kena covid-19 tidak? Masyarakat tanya. Ya. Saya ditolak lagi. Nah ini, ini, ini yang disampaikan. Ya. Sebagai dokter, kira-kira, kalau ada yang seperti itu, sarannya apa? Karena bisa enggak, Pak Fartur, masyarakat itu semacam melakukan self-assessment. Saya kok rasanya lagi, enggak enak ya, agak panas gitu. Kemudian batuk, sudah beberapa hari, mungkin flu-pilek. Kayaknya ini tanda-tanda, sesatnya di mana, kiri-kanan tadi. Aku minta keluarganya, meruangkannya agak gere tadi, keruk-keruk gitu, aku enggak gitu. Kalau ada orang datang seperti itu, Pak, saya mau periksa, Pak. Ya. Sarannya, Pak Fartur. Ya. Baik. Ya, itu merupakan hak dari masyarakat, Pak Gubernur, untuk mendapatkan informasi apakah status dirinya itu baik atau dalam kondisi bahaya terkait dengan covid-19 ini. Jadi, saya sampaikan kepada masyarakat bahwasannya, kapan masyarakat itu harus pergi ke layanan kesehatan, baiknya klinik, ataupun puskesmas, ataupun rumah sakit. Ya, masyarakat itu bisa dan wajib bahkan ke layanan kesehatan, ya, apabila statusnya itu adalah PDP. Statusnya PDP, mendekati PDP. Jadi, pasien yang satu, satu, memang ada gejala, ya, gejala covid ini. Demam, kemudian ada tanda-tanda infeksi di saluran pernafasan, kemudian pasiennya merasakan dadanya tidak nyaman. Dan pasien ini baru ketemu, baru ketemu atau berhubungan dengan pasien yang yakin dinyatakan bahwasannya yang ditemui tersebut, yang dikumpuli tersebut, confirm covid-19. Itu, namanya PDP, kita minta untuk meriksa, ya. Dan siapa lagi yang dia harus meriksa adalah tenaga atau siapa saja yang memang kontak erat dengan pasien yang confirm, ya. Yang kontak erat dengan pasien yang confirm. Dan ada gejala berupa infeksi saluran pernafasan bagian atas. Ini kita sarankan untuk memeriksakan diri. Tetapi untuk masyarakat yang masuk kriteria UDP, orang dalam pemantauannya, itu sebenarnya cukup istirahat di rumah. Cukup istirahat di rumah. Jadi dicatat ya, kalau kamu masuk kategori UDP, cukup isolasi di rumah. Berapa lama dong? Ya, sampai dengan 14 hari. 14 hari itu nanti dia ngukurnya gimana ini? Apakah saya 14 hari, kalau gerges-gerges, terus lapor atau tenang-tenang saja? Lebih baik kalau kondisinya itu nanti tidak membaik, ya. Itu ada hotline yang sudah begitu banyak, baik dari rumah sakit, ataupun dari Dinas Kesehatan Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, ya. Di situ ada hotline-nya, silahkan nanti dihubungi di situ, ya. Hasil dari self-assessment masing-masing pribadi. Nah, dari hasil tadi, konsultasi dengan Dinas, nanti Dinas akan menindaklanjuti. Apakah UDP ini perlu dilakukan pemeriksaan apa-andang? Jadi kami himbau kepada masyarakat, jangan panik dan jangan berduyun-duyun, berbondong-bondong untuk berame-rame mendatangi fasilitas layanan kesehatan untuk memastikan apakah saya COVID-19 apa enggak. Ya, kita tanya apa, tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, juga Pak Dr. Nur, kita menjaga, menghindari kerumunan. Ya, menghindari kerumunan. Karena jangan-jangan yang di rumah sakit itu memang salah satunya memang sudah konfirm. Saya ingin bertanya pada dua dokter hebat ini. Ada pertaruhan jiwa di sana. Dokter Nur, Anda takut? Untuk menghadapi ini? Ya, melawat pasien. Tidak, sama sekali tidak. Anda cari dulu ya, talibannya tegas sekali. Pertaruhan. Iya. Fatur, ya. Kami enggak takut, Pak Gubernur. Ya, karena satu motivasi kita menolong sama orang lain. Kemudian yang kedua, kita ketika memberikan pelayanan, menolong, tentunya mempunyai ilmu, mempunyai strategi. Bagaimana kita seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, agar proses masuknya virus ke tubuh itu kita kendalikan. Ya, kamu catat, ya. Dua orang tamu saya itu secara tegas tidak takut. Saya sudah di bawah hujung. Dokter Nur, tentu banyak pengalaman yang sudah dikerjakan. Yang menangani pasien, kemudian bertemu dengan keluarga. Pertanyaan saya bukan soal dokternya. Ibu, anak suami melihat istrinya kerja di risiko yang luar biasa seperti ini, apa kata mereka pada Ibu? Hari tadi, ketika saya berangkat, hari ini sebetulnya kita ada pertemuan tadi rapat. Kemudian juga akan membahas pasien-pasien yang kita rawat. Itu anak saya sudah komentar, Mama enggak pernah libur ya sekarang? Itu saja sih. Jadi, ada enggak kecemasan keluarga itu? Ada sih. Ada, ada bener. Mama, Anda enggak pernah libur. Bahkan keluarganya bukan tidak mencemaskan. Jadi ini butuh persatuan. Saya sudah dihubungi banyak orang. Saya sendiri saja tidak sanggup merasakan itu. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Kami akan support. Masyarakat tentu bersatu untuk saling menolong. Ini bisa kita lawan kalau kita bersama-sama. Jangan kesehatan terus. Terima kasih, dokter Nur. Terima kasih, dokter Patur. Terima kasih. Untuk penjelasannya ini sangat bermanfaat buat kita. Tetap semangat. Tetap semangat. Insya Allah kita harus bisa. Bismillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.